Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi tempat penggalian kabel di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dirk Krimsus Polda Metro Jaya akan segera menetapkan tersangka kasus pencurian kabel. Direktur Direkturat Kriminal Khusus Mujiono beserta Wakil Direktur Dirk Krimsus memeriksa penggalian kabel di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di depan kantor ESDM. Dirk Krimsus Polda Metro Jaya mengajak pihak Telkom dan Lura setempat untuk membongkar kabel salah satu perusahaan BUMN yang dicuri. Pihaknya juga mengklaim telah mengetahui bagian mana yang dipotong dan dicuri. Hal ini bermula dengan adanya sampah lilitan kabel di Jalan Merdeka Selatan. Terkait kasus ini, Dirk Krimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa enam saksi dan segera menangkap orang yang diduga sebagai tersangka. Ya, yang diduga di bawah itu ada kabelnya milik salah satu BUMN yang dicuri. Ya, pagi siang ini. Karena apa? Kami sudah menduga bagian mana-bagian mana yang dipotong.